Oke baik, selamat pagi Salam persaudaraan Semoga strategia selalu Di bumi bukerti Dan khususnya kepada KM Leng Channel itu Channel itu KM Leng Saya mau beri klarifikasi Atau komentar tanggapan Terharap Omongan Piai Yang tentang Kenapa Saya Kemarin melihat suatu video Yang dipiralkan Oleh saudara-saudara saya Di PPSHTPM Yang Kejadian di Timur Leste Saya sebagai seorang PPSHT Sudah barang tentu Saya akan Meluruskan Kejadian itu Justru saya akan Meluruskan kejadian itu Yang pertama Antara Negara Timur Leste Begini Begini Mau seribu kali Tiai Omong Saudara Omong Seribu kali Saudara Bilang Katakan Atau bagaimana Tidak akan bisa Karena apa Kenapa saya harus Belak Tidak akan bisa Karena begini Tiai Orang Timur itu Punya Tradisi Atau Adat Yang masih Masih Kental Masih Kental Orang Timur itu Ibaratnya Punya rumah Adat Orang Timur itu Punya rumah Adat Jika Rumah Adat itu Yang jaga Sama Satu Orang Maka Tetap Dipercaya Sama Pengikut Pengikutnya Tetap Dipercayai Sama Pengikutnya Karena Dia Yang jaga Rumah Ada Ibarat Seperti Esat Rate Siapa Yang duduk Di Padepokan Jalan Merak Nomor Sepuluh Pusat Madiun Dialah Yang Sah Jadi Orang Timur itu Mau diadu domba Tidak Bisa Kiyai Apalagi Warga Timur Leste Tidak Bisa Kiyai Itu Hanya Oknum Oknum Satu Dua Orang Yang Ingin Merusak Karena Mereka Tidak Diakui Jadi Tingkat Dua Pun Tidak Diakui Masa Jadi Tingkat Dua Turun Latihan Diusir Ya Karena Apa Yang Penjasahnya Para Senior Senior Penyesahan Awal tahun 1985 Itu Masih ada Beliau Beliau Itu Mereka Pusat Madiun Jadi Mereka Tahu Rumah Adapnya Di Madiun Jadi Adik Adik Yang Dari Penyesahan Dia Di 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 Atas 86 Sampai 2000 Itu Mereka Tetap Mengikuti Mengikuti Senior Senior Yang Penyesalnya Tahun 85 Jadi Hanya Oknum 12 Orang Yang Ingin Merusak Esatrate Di Timur Leste Karena Apa Mereka Itu Sakit Hati Tidak Dianggap Kenapa Kalau Masih Punya Jiwa Esatrate Yang Sosial Seharusnya Berpikir Untuk Mengembangkan Esatrate Di Tanah Timur Leste Bukan Memberi Fitnaan Segala Macam Itu Kemarin Kakak Nixon Apa Itu Pengesahan Di Timur Leste Dia Bukan Sambah Mas Andreas Mas Andreas Ika Saki Atau Siapa Dia Itu Memberi Klarifikasi Dia Merasa Bersalah Makanya Dia Berlutut Bukan Dia Bukan Dia Disuruh Berlutut Atau Menyembah Tidak Dia Tidak Sembah Dia Memberi Klarifikasi Dia Karena Sudah Merasa Bersalah Dia Datang Beri Dia Datang Minta Maaf Terus Dia Sendiri Yang Berlutut Itu Tanpa Paksaan Coba Tanya Silahkan Tanya Kalau Bilang Ini Jadi Kiai Itu Jangan Soktau Saudara Saudara Siapa Saudara Yang channel Youtubenya Kiai Emling Saya Harap Anda Tidak Soktau Tentang Itu Jangan Soktau Sudah 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 Tau Punya Lambang Hati Yang Bersinar Cinta Kasih Itu Cinta Kasih Itu Kepada Siapa Saga Jadi Jangan Memfitnas Anasimik Ya Mungkin Saya Tidak Bisa Cerama Karena Saya Warga Baru Tapi Saya Beri Tanggapan Saya Kasih Tanggapan Terhadap Videonya Gambling Itu Oke Salam Persaudaraan Untuk Seluruh Warga PSHP Yang Ada Di Seluruh Dunia Dan Khususnya Untuk Gambling Terima Kasih Jika Ada Tanggapan Silahkan Ditanggapi Lagi Terima Kasih Selamat Pagi Sampai 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 Sampai